Terima kasih. Terima kasih. Ibu Bupati Bulaleng Gusti Ayu Aris Sujati Suratnyana bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Bulaleng Nyonya Ayu Wardani Suchidra didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulaleng, Direktur RSUD Kabupaten Bulaleng Gedewi Artana meninjau pasien beberapa ruang rawat inap kelas 3 RSUD Kabupaten Bulaleng yakni Ruang Melati 2, Ruang Jempiring, Ruang Leli 1, dan Leli 2. Dalam kesempatan ini juga diberikan bingkisan secara langsung kepada para pasien yang dikunjungi. Ratusan peserta dari pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulaleng berpartisipasi dalam lomba tradisional untuk meriakan hut ke-415 kota Singaraja di kawasan Pantai Bunarya Lovina, Desa Kalibukbuk. Para peserta ini terbagi atas 54 regu, terdiri dari 32 regu organisasi perangkat daerah, 9 regu yang berasal dari kecamatan, 9 regu dari bagian sette Kabupaten Karangasem, dan 4 regu dari badan usaha milik daerah. Untuk lomba tradisional yang dilombakan, meliputi lomba tarik tambang, lomba gebuk bantal, lomba terompah panjang, dan lomba tajok. Lomba tradisional ini bertujuan selain melestarikan permainan tradisional, dan juga membudidayakan permainan tradisional yang hampir punah, juga dapat memberikan kesehatan berolahraga, sekaligus menghibur serta memupuk rasa kekeluargaan sesama pegawai di lingkungan pemerintah Bulalek. Menyambut hut ke-415 kota Singaraja, kembali digelar lomba mejejaitan, yang diikuti oleh 22 peserta dari seluruh satuan perangkat daerah, bertempat di Wantilan Prajawinangun, kantor Bupati Bulalek. Untuk lomba mejejaitan ini, setiap kelompok yang terdiri dari dua orang anggota, mengambil materi Banten Daksine dan Sorawan, dengan kriteria penilaian meliputi kelengkapan sarana Banten, kerapian, serta kesesuaian Banten. Lomba mejejaitan bertujuan untuk melestarikan warisan leluhur, mengajakkan seni budaya yang dilandasi oleh ajaran agama, sehingga memberikan kedamaian dan kesakralan dalam menghayati ajaran agama. Pemilihan jegek Bagus Bulaleng 2019 kembali digelar, untuk menyemarakan hut ke-415 kota Singaraja, Kabupaten Bulaleng, bertempat di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Pada malam Grand Final ini, telah terpilih 10 pasang jegek dan bagus, dari hasil seleksi 65 orang yang telah mendaftar sejak bulan Desember 2018 lalu. Tujuan dari pemilihan jegek Bagus Bulaleng 2019, yakni memberikan pengetahuan, serta wawasan mengenai pembangunan keparawisataan di Kabupaten Bulaleng. Terpilih sebagai jegek Bagus Bulaleng 2019, yakni Niputu Ditala Rasati dan Putu Eka Saskara Adikusuma. Memperingati hari ulang tahun ke-415 kota Singaraja, pemerintah Kabupaten Bulaleng menggelar upacara bendera di lapangan burah Raisi Ngaraja. Dalam sambutannya, Bupati Bulaleng mengajak seluruh masyarakat Bulaleng untuk tetap menjaga kebersamaan, suasana kondusif, dan bersatu membangun Bulaleng. Ribuan seniman dari sembilan kecamatan se-Gabupaten Bulaleng memukau penonton yang memadati sepanjang jalan gura Raisi Ngaraja Bulaleng yang dilalui oleh seluruh peserta parade budaya. Para seniman ini menampilkan tradisi dan kekayaan seni budaya Adiluhung di setiap kecamatan. Gelaran parade budaya kali ini mengambil tema Singapraja Tatua bermakna meneladani keteladanan Kibarat Pajisakti pada saat kejayaan kerajaannya ketika beliau memerintah. Dengan majakan syukur kehadapan ini desa yang diwasi Tuhan yang masa, produk budaya dengan menampilkan garapan kesedihan tentang kisah atau legenda yang ada di masing-masing kecamatan. Parade budaya ini dilomakan dengan hadiah yang pertama Maha Nugraha juara 1, 10 juta, Adi Kara Nugraha juara 2, 8 juta, Adika Nugraha juara 3, 7 juta, Adi Nugraha juara 4, 5 juta. Di hari hut ke-415 kota Singa Raja, diselakan piagam penghargaan Rejang Renteng dari Bupati Bulaleng kepada narasumber Rejang Renteng Provinsi Bali. Dari undangan masyarakat yang saya hormati, sebabnya kita ketahui bahwa pawai budaya ini adalah agenda aifan budaya yang telah sesenggara setiap tahun, yang tidak saja meriah, namun juga as dan menarik yang menampilkan kreativitas masyarakat Buleleng dan inovasi para pencinta seni dan budaya Buleleng. Pendidikan seni dan budaya dari masing-masing kecamatan, baik yang berupa tari, musik daerah, permainan rakyat, cerita rakyat maupun display adat istiadat menjadi salah satu magnet untuk tetap berkunjung ke area Taman Udara ini. Kita telah bersepakat dan bersatu dalam multikulturalisme, bersatu merangkai warna Nusantara. Terima kasih dan mengatakan setinggi-tingginya para panitia penyelenggara, para camat, para seniman, dan budayawan, serta kepada segenap masyarakat kompeten Buleleng atas terselenggaranya, parade budaya, lomba busan Nd dan pekelaran tari rejang renteng masal yang meriah dan penuh makna ini. Pawai budaya, festival Nd dan tari rejang renteng masal, saya nyatakan dibuka pada sore hari yang berbahagia ini dengan memukul hanya satu kali. terima kasih. 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 Terima kasih.